Nah, metode pelatihan Oke, untuk jenis metode pelatihan ya Dalam perusahaan itu dia ada dua Yaitu on job training dan off job training Dimana perbedaannya on job sama off job On job ini bisa kita katakan dia pelatihan secara langsung Kalau off job dia tidak langsung Nah, bahasa ringannya lagi Kalau on job training ini dia live ya Jadi langsung dia sambil bekerja, dia sambil latihan Berbeda dengan off job, dimana off job ini dibuat jadwalnya Ada jadwal, jadwal-jadwal tertentu Gitu kan, misalkan kita akan mengadakan pelatihan seminar Nah, di hari apa? Nah, itu off job Kita akan demo masak apa? Nah, itu off job Jadi, yang benar-benar dirancanakan Tapi kalau on job, dia pas saat pelaksanaan pekerjaan Jadi, itu perbedaan on job and off job Gitu ya Kemudian disini ada keunggulannya ya Keunggulan sama kelemahannya Kalau on job, dia sifatnya dia langsung Gitu ya Kita bekerja, kita langsung dapat ilmunya Kalau off job, ya itu tadi ya Itu secara tidak langsung Hanya saat pelatihan saja Nah, pas pengaplikasiannya Ya, belum tentu ya Bisa, pas kita pengaplikasiannya Bisa kerja, pas kerja Kita belum tentu lagi Mengingat apa yang kita Sudah lakukan pelatihan Gitu Itu dua jenis metode Nah, sekarang pembagiannya Nah, dari pembagiannya Kita mulai dari on job training Dia ada empat ya Ada job instruction training Ada internship Ya, atau assistantship Kemudian ada job rotation Dan transfer Ada coaching and counseling Dimana perbedaannya itu Pertama ya, untuk job instruction training Nah, job instruction training disini Hanya berdasarkan instruksi-instruksi kerja saja Saat kita bekerja Kita diberikan instruksi Gini loh caranya Gini loh caranya Langsung kita lakukan Gitu ya Ini ibaratkan kayak kita Baru pertama kali masuk Gitu ya Kemudian kita di Istilahnya Orientasi Nah, kita diberi SOP-nya Gitu ya Kita diberi Ini sistem kerja kita Seperti ini Nah, ini semuanya disitu Oke, sorry Klik Jadi, hanya berdasarkan instruksi saja Nah, kemudian ada Internship Magang ya And assistantship Ini sama ya Istilahnya Dimana Magang disini adalah Kita bekerja Dengan durasi waktu yang Sebentar ya Jadi, kita bekerja disitu Kita belajar disitu Tapi durasi waktunya tidak lama Itu Internship ya Atau bisa kita katakan Masih training lah Dan dia Biasanya nanti Didampingi ya Gitu Dia nanti didampingi Nah, entah dia nanti Dia jadi Asisten Cook Gitu ya Dia sambil kerja nanti Sama Yang dia mengasistennya Ditunjukin Atau Lainnya Itu internship Kemudian ada Job rotation Nah, job rotation ini Atau transfer ini Dia Asalnya Bekerja di Divisi FB Misalnya ya Dia sebagai service Ditarik menjadi ke kitchen Atau sebaliknya ya Dia soalnya di kitchen Dicoba ditarik ke FB Service Nah, untuk sifatnya Terkadang ada yang Jangka lama Ada yang jangka pendek Nah, tergantung dari orangnya Apakah mampu Atau tidak Itu job rotation Kemudian ada Coaching and Counseling Kalau coaching and counseling Disini Perbedaannya dengan yang lain Saat kita bekerja Kita langsung Bertanya Gitu ya Kepada Senior kita Atau Atasan kita Nah, ini bisa Sudah masuk kategori Coaching and counseling Jadi, kita Lagi bekerja Jadi, ini juga Secara Tidak langsung Secara langsung Nanti bertanya Gitu kan Kepada Senior kita Mengenai hal-hal Yang memang kita Tidak tahu Nah, itu Masuknya ke sini Itu On job Training Nah, kemudian Ada off job Training Nah, untuk Off job training Disini dia Biasanya sifatnya Di luar ya Keluar dari area Tempat kerja Nah, umumnya Ada sembilan Sebetulnya ada banyak Yang tadi juga Sebetulnya ada banyak Cuman, saya coba Rangkum Jadinya segini Untuk yang pertama Kalau off job Disini ada Kuliah atau ceramah Nah, kuliah atau ceramah Ini yang seperti Saya lakukan ya Jadi, mahasiswa Atau Para peserta Yang akan dilatih itu Dia Diam di Satu tempat Gitu ya Atau kelas lah Kayak gitu Kayak kelas Nah Si pematerinya Dia hanya Menerangkan di depan saja Nah, itu Kuliah atau ceramah Kemudian yang kedua Peragaan atau demo Nah, disini Pelatihnya Atau pematerinya Sudah mulai Mempraktekan Apa yang dia Ajarkan Jadi, dia praktek Nanti para peserta Pelatihan Hanya melihat saja Gitu ya Ya Oke Jadi Gitu ya Jadi Para Pelatihnya Dia mendemokan Nah Audiencenya Atau para pesertanya Hanya memperhatikan Si pelatihnya Demo Ya Praktek Nah, berbeda lagi Dengan yang ketiga Disini dibalik Ya Para pesertanya Yang Praktek Gitu ya Nanti Pelatihnya Entah dia juga Sambil praktek Entah dia juga Sambil Apa namanya Entah dia sambil praktek Entah dia juga Sambil tidak praktek Yang pastinya Disini Para Para Audiencenya Atau para pesertanya Sudah melakukan Praktek Jadi gitu ya Perbedaan Peragaan demo Sama yang latihan praktek Nah, sekarang Nomor 4 Latihan instruksi Kerja Nah, kalau disini Hanya berdasarkan Instruksi saja Gitu ya Jadi Misalkan kita Praktek Masak apa Nah Pelatihnya Hanya menginstruksikan Kita buat Spaghetti Misalkan ya Nah, hanya menginstruksikan Saja resepnya Ini, ini, ini Caranya gini, gini Nah, cara ucapan Seperti ini aja Nah, nanti Entah Audiencenya Atau pesertanya Melakukan praktek Atau tidak Ya itu Terserah kepada Para pesertanya Itu instruksi kerja Gitu ya Nah, kemudian ada Studi kasus Jika untuk Studi kasus Disini Pelatih memberikan Satu Kasus Untuk dipecahkan Atau dianalisis Sama-sama oleh Para peserta Itu studi kasus Itu studi kasus Contohnya Misalkan ada Di kewirausahaan ya Kayaknya yang lebih Tepat Disini ada Satu Wilayah Gitu ya Misalkan Ada wilayah Nah, kita ingin membangun Sebuah hotel Kira-kira Apa yang dibutuhkan Bla 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 Nah, itu Studi kasus Nah, kemudian yang ke-6 Permainan Nah, yang ke-6 ini Bisa kita contohkan Kepada yang pernah Saya lakukan Kemarin ya Misalkan Kita membuat Quiz Gitu ya Atau Kayak game Yang kemarin Saya Pasang ya Nah, itu Permainan Kemudian Bermain peran Roleplay Nah, perbedaan Dengan yang 6 Disini agak berbeda Ya Kalau roleplay Roleplay disini Ini mohon diabaikan ya Saya lupa menghapus Transport dihapus Roleplay disini Ini kita Mengikuti Alur Apa yang diajarkan Oleh Pelatih Gitu ya Gak ada Itu Jadi Misalkan nih Langsung Misalnya Kita sebagai Cook Langsung kita roleplay Sebagai cook Atau Roleplay Roleplay lainnya ya Permainan lainnya Yang langsung Semua Partisipannya itu Aktif Gitu ya Tapi Kasusnya berbeda Dengan yang Praktek ya Jika Praktek disini Audiensnya Benar-benar Praktek Apa yang Secara materi Tapi kalau Bermain peran Disini Dia agak Lebih Ke game Ya Lebih ke permainannya Nah Kemudian ada Intray Kalau Intray Intray ini Lebih ke Pemberian tugas Tugas-tugas Latihan Nah Kayak saya Nanti akan Memberikan tugas Itu Intray Tugas-tugas Tugas-tugas tersebut Diselesaikan oleh Para peserta Nah Apabila Peserta Tidak mampu Mengerjakan Nanti bisa Bertanya Ke Pelatihnya Kemudian Terakhir Online Learning Ini tergolong Baru ya Sebetulnya Lama Tapi sekarang-sekarang Baru Banyak orang Atau Banyak orang Akhirnya Banyak Menggunakan Online Training Ini Dan tugas Kita pun Nanti Pemilihan Metode Pelatihannya Diharapkan Mengambilnya Kesini Bukan diharapkan Lagi Kayaknya Kita udah Pasti Ngambilnya Online Training Karena Nanti Tugas Kita Tersebut Diperagakan Secara Langsung Didemokan Secara Langsung Atau Disimulasikan Langsung Online Training Ya ini Seperti kita Sekarang Bisa By Zoom Dan lain-lain Kita tetap Muka Seperti ini Ataupun Kita Praga Dan lain-lain Yang Pastinya Semua Metode Ini Sebetulnya Nggak Fokus Hanya Cukup Satu Tapi Sebetulnya Bisa Kita Lakukan Atau Kita Gabungkan Gitu Ya Nah Itu Off Job Training Oke Sekian Segitu Saja Barangkali Ada yang Ditanyakan Boleh Oke Ada yang Ditanyakan Untuk Materi Itu Nilai UTS Materi Nanti Minggu depan Pas Kumpul Semua Kita Bahas Untuk TS Belum Saya Lihat Oke Ada yang Ditanyakan Sudah Jelas Mungkin Ya Aman Oke Sekarang Kita Masuk Ke Tadi Tugas Sini Komplit Nggak Untuk Kitchen Dan lain-lain Saya Sampaikan Nanti Mohon Diberitahu Ke Teman-temannya Ini tugasnya Juga Tidak Sekarang Sekarang Tapi Saya Cicil Ini Untuk Teknisnya Pertama Kita Akan Membuat Sebuah Proposal Ini Pernas Kita Bahas Juga Kita Akan Membuat Sebuah Proposal Pelatihan Nah Proposal Pelatihan Ini Nanti Disesuaikan Dengan Kelompok Peminatannya Masing-masing Misalnya Pastri Nanti Pastri Semua Kitchen Kitchen Semua FB RDS Masing-masing Semua Nah Dari Masing-masing Peminatan Nanti Membuat Satu Proposal Pelatihan Dimana Nanti Pelatihan Yang ini Juga Kita Kita Coba Terapkan Perkelompok Untuk Presentasi Jadi Kalau Kita Melihat Metode Metode Yang Kita Ambil Ini Adalah E-learning Online Tadi Atau Bisa Cerama Atau Praktik Nah Itu Terserah Nanti Coba Dibuat Nah Untuk Formatnya Formatnya Akan Saya Samakan Saya Sudah Coba Ambil Satu Format Nah Kita Samakan Saja Seperti Ini Nanti Saya Share Di Google Class Kita Ambil Ada Latar Belakang Latar Belakang Pelatihannya Seperti Apa Kemudian Tujuannya Tujuan Mengadakan Pelatihan Nah Supaya Apa Ini Sudah Ada Gambaran Tinggal Ganti-ganti Dikit Gitu Ya Kemudian Bentuknya Seperti Apa Nah Bentuk Disini Ini Mirip Kayak Metodenya Metodenya Yang Mau Kita Pakai Seperti Apa Yang Pastinya Online Apakah Nanti Cerama Atau Ada Prakteknya Itu Tergantung Kemudian Ada Sasaran Yang Dicapai Nanti Sasarannya Seperti Apa Gitu Ya Kemudian Outputnya Hasilnya Nanti Seperti Gimana Karena Kan Yang Seperti Kita Bahas Lalu Itu Harus Ada Output Yang Didapat Gitu Materi Dan Lain Lain Nah Kemudian Persyaratan Dari Peserta Nah Peserta Yang Bisa Mengikuti Pelatihan Nanti Itu Harus Seperti Apa Nah Dimasukkan Disini Lama Kegiatannya Nah Disini Kita Karena By Zoom Dan Perkulian Kita Cuman 50 Menit Maka Nanti Dibuat Saja Per 50 Menit Gitu Ya Untuk Waktunya Kemudian Nah Jadwal Kegiatan Jadwal Kegiatan Nanti Akan Saya Beritahu Jadwal Siapa Duluan Peminatan Menang Duluan Itu Nanti Kemungkinan Minggu Depan Nanti Dimasukkan Ke Jadwal Kemudian Ketentuan Peserta Tadi Sudah Nah Yang Ini Abaikan Jadi Ini Ganti Dengan Anggaran Karena Biasanya Suka Ada Anggaran Kalau Sewa Zoom Kira Berapa Walaupun Nanti Pakainya Zoom Dari Saya Tetap Dimasukkan Saja Kira Kira Kalau Sewa Atau Beli Berapa Gitu Ya Kalau Misalnya Nanti Ada Praktek Demo Nah Bahan Praktek Berapa Kalau Misalnya Mau Dimasukkan Gitu Ya Akun Tentuan Proposalnya Pastinya Dikover Plastik Putih Bening Ya Semuanya Oh Enggak Karena Kita Enggak Ini Enggak Tetap Muka Tetap Maya Dikumpulkan Dalam Bentuk PDF Jadi Enggak Usah Dikover Enggak Usah Diprint Kumpulkan Bentuk PDF Gitu Ya Formatnya Ukuran A4 Hurufnya Arial 11 Spasinya 1,5 Ini Abaikan Jadi Ini Abaikan Ini Saya Hapus Aja Atau Enggak Enggak Apa Buat Buat Ini Yang Pasti Cuma Sampai Sini Saja Ya